Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Kabupaten Sampang, Madura masih menjadi misteri. Sebanyak 111 Kepala Desa yang masa jabatannya sudah berakhir, sampai saat ini masih tidak jelas kapan akan digelar pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang, Madura menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Sampang. Pasalnya pemilihan Kepala Desa tahun 2021 masih menjadi misteri. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 ini, ada 111 Kepala Desa yang masa jabatannya sudah berakhir. Namun sampai saat ini, pemerintah daerah masih belum bisa memutuskan kapan akan digelar pemilihan Kepala Desa tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sampang mengatakan, pelaksanaan pilkades masih belum bisa dipastikan, dikarenakan masih dalam penggajian dari faktor protokol kesehatan, keamanan, dan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkades tahun 2021 ini. Kalau menerapkan protes dan lain-lain pertimbangan dibagi dengan TPS maksimal 500, berarti otomatis kan pembagian keamanan itu lebih banyak kan. TPS ini sekian orang, TPS ini sekian orang, otomatis kan banyak. Bayangan saya bukan satu batalion malah, bisa satu divisi mungkin, gabungan dari beberapa batalion. Berarti ada besar kemungkinan pilkades rentaknya akan ditunda betul? Belum tahu, belum bisa jawab. Belum bisa-bisa jawab. Pak, kapan draft itu dipastikan ketentuan, keputusan itu akan dikeluarkan oleh DPMD sendiri? Belum, belum ada waktu. Nanti sesepatnya kalau sudah kami kabarilah. Sementara itu hitung-hitungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menggelar pilkades tahun 2021 ini, pemerintah membutuhkan minimal anggaran sebesar 40 miliar rupiah agar bisa melaksanakan pemilihan kepala desa tahun 2021 di Kabupaten Sampang.